Hai beliau adalah Laode 25 tahun seorang helper di hotel di Jogja dan dari Muna Sulawesi Tenggara pada audisi kali ini Laode masak nasi bakar dengan ikang cakalan yaitu merupakan ungkapan selamat datang dan merupakan makanan khas dari kota Muna gila Ode ini adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa orang dari pulau terpencil di Muna itu bisa bersaing di galeri masak master save season 8 ini tak save Cuna Laode itu Laode dipisah atau digabung namanya La spasi Ode bukan Laode tapi La dipisah Ode Laode kata Laode saat mau audisi Laode menelpon mamanya yang ada di Muna Laode bilang yang mau ikut acara audisi Master save Indonesia tapi mamanya tidak tahu acara apa itu hingga para juris Master save tertawa terbahak-bahak salah satu tujuan Laode adalah untuk mengangkat masak-masakan yang ada di daerah dia agar terkenal di mancanegara dan membuktikan bahwa dia itu bisa bersaing di galeri Master save Indonesia kamu di Jogja sudah berapa lama Laode tanya save Arnold dan Laode menjawab sekitar lima tahun dengan modal nekat modal badan yang penting niatnya tulus selama di Jogja Laode bekerja bekerja di hotel kemudian ikut kursus untuk menjadi koki dan masih di PKL juga Oh bener-bener luar biasa membuat kamu nekat untuk pergi ke Jogja apa kata Sevar pokoknya saya nekat saya berangkat dan pulang harus sukses kata Laode selama bekerja di hotel Laode juga enggak digaji dan selama pandemi selama satu tahun Laode hanya menganggur dan dia pun sempat bingung mau kerja apa nasi bakar cakalan sudah jadi dan save Renata bersiap-siap untuk mencicipi hidangan dari Laode nasi bakarnya enak walaupun kurang lembut acar nanasnya juga enak dan penampilannya juga kreatif sambal terasinya enak tapi bisa lebih di tingkat lagi seasoningnya terus nasi bakarnya juga bisa bikin lebih lama lagi dalam bakarnya dan inilah misterinya ternyata waktu di Jogja Laode pernah berfoto dengan Sam Juna pada acara Sam Juna untuk masak-masak ya di sana dia hanya foto aja sudah bangganya setengah mati itulah Laode tujuan kamu ke sini itu apa kata Sefa Laode pengen menjadi inspirasi buat teman-temannya di kampung jadi kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung harus maksimal mungkin sudah saatnya saya bekerja untuk masa depan bukan buat bayar kos bulan depan ungkap Laode sambil terisak-isak Nah tuh itu ikat Sab Juna dan juri yang lain pun memberikan upload kepada Laode kamu jangan bekerja untuk mencari upah yang banyak tapi kamu mencari ilmu dan kredibilitas yang jelas untuk masa depan saran dari Sab Juna dan akhirnya Laode mendapatkan upload putih dari Sab Juna untuk berjuang di galeri Master chef Indonesia season 8 jangan patah semangat Laode buktikan bahwa kamu bisa walaupun dari pulau yang sangat jauh buktikan bahwa anak dari pulau jauh pun bisa kita bersaing di galeri Master Chef Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe like dan share untuk membantu channel ini biar berkembang selamat sekali lagi untuk Laode buktikan bahwa kamu bisa dan tetap semangat dan harus yang harus menjadi juara nomor satu